Oke ini untuk soal biaya angsuran kalau kita meminjam uang Alvin meminjam uang di bank sebesar 1 juta rupiah Dengan bunga bank 16% per tahunnya ya Jika Alvin akan mengangsur selama 6 bulan Maka besar angsuran yang akan dibayarkan Alvin adalah A. Rp. 170.000 per bulannya B. Rp. 175.000 per bulan C. Rp. 180.000 per bulan D. Rp. 200.000 per bulan Dan E. Rp. 220.000 per bulannya Jadi disini uang yang dipinjam itu sebesar 1 juta rupiah Bunganya ini 16% per tahun Sedangkan si Alvin dia ingin membayar selama 6 bulan Berarti setengahnya ya 16 bagi 2 berarti 18% per 6 bulan Yuk kita cari Bunganya dahulu berapa selama 6 bulan 8% Dikali 1 juta Sama dengan ini bisa kita sederhanakan Jadi bunga dalam peminjaman uang 1 juta dalam 6 bulan yaitu Rp. 80.000 Sekarang kita cari besar angsurannya Sama dengan 1 juta uang yang dipinjam Ditambah dengan bunganya Rp. 80.000 per 6 selama 6 bulan Berarti Rp. 1.080.000 per 6 Maka hasilnya adalah Rp. 180.000 per bulan Yang harus dibayarkan Alvin selama 6 bulan ke bank Jadi jawabannya adalah C Soal berikutnya Sela dan Broto mendaftar sebagai peserta asuransi dengan besar premi yang sama Jika untuk membayar premi gaji Sela sebesar 3 juta dipotong sebesar 40% Dan gaji Broto dipotong sebesar 6% Maka gaji Broto adalah A. Rp. 2.700.000 B. Rp. 2.500.000 C. Rp. 2.400.000 D. Rp. 2.000.000 Dan E. Rp. 1.800.000 Di sini kita tulis dulu premi gaji Sela itu sama dengan premi gaji Broto 4% Dikali Rp. 3.000.000 Sama dengan 6% Dikali gaji Broto Yang ditanya adalah berapa gaji Broto Tinggal kita kali silang ya Gaji Broto sama dengan 4% 4% Kali Rp. 3.000.000 Per Rp. 6% Ini kita sekedarhanakan Berapa gaji Broto 6% Dan 30% Ini 5% Berarti 4x Rp. 500.000 Yaitu Rp. 200.000.000 Rp. 2.000.000 Jadi gaji Broto adalah Rp. 2.000.000 Jawabannya adalah D Soal berikutnya Roni memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.000.000 Per bulan Penghasilan tidak kena pajaknya sebesar Rp. 1.000.000 Jika pajak penghasilan Roni adalah 12% Maka besar penghasilan bersih Roni adalah A. Rp. 1.760.000 B. Rp. 1.800.000 C. Rp. 1.840.000 D. Rp. 1.880.000 Dan E. Rp. 1.520.000 Ini yang dicari adalah Besar penghasilan bersih setelah dikurangi Pajak ya Jadi kita tulis dulu Gaji sebesar Rp. 2.000.000 per bulan Penghasilan tidak kena pajaknya Sebesar 12% Jadi kita cari dahulu pajak penghasilan si Roni Sama dengan Sama dengan 12% Kali Rp. 1.000.000 Ini hasilnya Rp. 120.000 Setelah diketahui pajak penghasilan Sekarang kita cari penghasilan bersih Roni Caranya Gaji dia Gajinya selama Perbulan itu Rp. 2.000.000 Dikurangi dengan pajak penghasilannya Rp. 120.000 Rp. 2.000.000 Dikurangi Rp. 120.000 Adalah Rp. 1.880.000 Jadi Besar penghasilan bersih Roni Setelah dikurangi pajak penghasilan Itu D Rp. 1.880.000 Demikian Cara perhitungan Pajak dan Bunga Bank Terima kasih